Well, halo guys, kemudian gue Seon dan selamat datang di channel Chillout Vibes Sekarang gue lagi pengen review game Legend of Heroes Gargav Yang sebenarnya udah rilis dari kemarin ya, minggu kemarin Dan ini kita langsung coba aja tes kita lihat gamenya seperti apa Ini kita masuk ke tutorialnya ya, ini mungkin cerita-ceritanya Untuk dubbingnya suaranya suara Korea ya Untuk ilustrasi karakternya lumayan ya, ini menurut gue 2D karakternya sih udah lumayan bagus sih Tapi kok kayak patah-patah gini ya, apa komputernya ya, enggak kuat Wah, temennya meninggal guys Kayak Hei Hachi ya, Hei Hachi dari Tekken kalau kalian tahu Persis banget cuma agak versi blonde ini Oke, ini kita gameplaynya ya Heroes fight automatically attack this Kayak game idol guys, jadi dia emang nyerang sendiri Kita gak perlu ngapa-ngapain nih, lihat tangan gue gak ngapa-ngapain nih Nah ini, di skill lo ya Damagenya kayak, menaruh Warful attack of the Octum Continuous Dominate Notion Oh ini udah mau meninggal, kita heal Ini Octum Summoners Si Hei Hachi bukan sih tadi, itu ada ya Mungkin ini karakter-karakter yang red tinggi kali ya Ini mana Mana yang ngisi manual anjay Kalau abis gimana, gak usah nge-skill loh Oke, sudah kita kalahkan, bossnya kita lanjut Untuk lagunya juga enak ya guys, ini Bener-bener vibe game-game jadul ini Kalian doi yang seumur gue, ini pasti nostalgia nih, ini ada minimapnya juga Halo bu Apakah kamu anak yang dikirim oleh Lemuras? Iya dong Makanin jalannya Mulu-mulu Kayaknya gajahnya masih lama guys sumpah nih tuh diilustrasinya sih bagus banget coba kasih tau guys ini game rame ga nih banyak banyak yang mainnya enggak aduh diikutin cewek apa cowok ya saya begini-begini cewek tiba-tiba udah gede guys itu cuma flashback doang biarang kakeknya nih yang udah mau lewat deh main RPG guys jadi kalau ada cerita tuh semuanya dibaca mulu Oh ini kuburannya kakek Oh gagal itu kakeknya dong cowok kan tipu lu pakai rok pakai rok Hai nah ini akhirnya kita kayaknya udah masuk ke ke stage battle nya udah ada ini nih satu persatu udah pasti dong kita betel Oke akhirnya setelah gua udah skip berapa kali gua ngitungin kira-kita masuk betelnya betel yang ideal datangan gua ngancet apa seperti biasa ya langsung kalah dong penasaran karakter-karakter lainnya sih tapi kayaknya kalau kalau orang mau re-roll agak PR sih soalnya jauh banget ini ya ada kali 10 menit Hai tak tukang ditanduk ya oke masih sama Oh ini autonya nih satu perlima tak ini gua kelarin dulu sampai 15 nanti gua kasih tau kalian lagi ya ini di kita skip aja di videonya nggak jadi guys ini ternyata udah langsung masukin kira kita masuk ke gajahnya you can select a hero or a weapon to summon by selecting Oke ini yang lagi ya tetap ya free tunggu dulu kita lihat dulu banner-bannernya ini tutorial tutorial ini Story ini lagi retap tuh bagus 3D juga eh salah tuh dina ini 3d juga bagus Cuali gua sih pasti Laca ini ngomong sini ya ye 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 ya pasti dapet dia deh animasinya touch biru biru ungu nah kan masih dapet dia kayak biasa sih gak ada yang beda beda paling ini tukar tukar archer belakang ini dulu deh untuk skillnya dia ada ini skill utama ya ini es apanya sub skill ini pasif nanti lah ya kalau mau lebih detail kalau kita udah jauh ini masih tutorial cuma dari betannya gimana ya kalau ininya auto kita gak ada gak bisa gimana-gimana banget sih cuma nyusun formasi naikin gak tau deh ada buat battle power gak naikin battle power ganti-ganti equip udah auto udah ini gak dilawan ini dia guys karakter-karakter yang bisa kita dapetin masih dikit ya coba kita lihat satu-satu gawain udah kostumnya juga dong bagus guys sumpah ini yang bakalan gue mainin lagi deh ini sampai level berapa kali ya minimal dapet yang bagus-bagus lah ya kalau dapetnya jelek males juga gak gitu bahaya juga sih cuman yang ini nih yang ini sering banget nih gue liat di iklan ini makanya nih gue download juga gara-gara iklannya nongol mulu di facebook di instagram gitu-gitu ini yang tadi ya kayak Hachi ya Hachi KW michelle warman ini kayak lord knight-nya raksar lucius aria loh ada dua versi dong coba nanti ya kita gacha siapa tau dapet playthrough 1 per 5 awan hitter nah udah kita diem doang nih lihat deh tangan gue nih non-pitting gue kira ini matanya di bawah matanya guys oish tapi untuk gameplaynya kayak game tahun berapa gitu gue gak tau sih nah ini untuk daily missionnya biasa lah ya nah ini kita menilai game pelit dari apa menilai game pelit dan gak pelit dari dailynya nih sebenernya sama dari akhir ya nah untuk kita pertama kali main kita dapet sepuluh kali draw ini apa nih aduh ketutup langsung ke in aja kali ya kita langsung cobain gachanya ini event ini lumayan banyak guys kita langsung ke summon kita langsung gacha aja nah ini di bannernya nih beri dulu story hero of fear oh beda oh dikit sih 1200 tapi gue gak tau sih dapetinnya gampang apa gak tapi ini seratus lagi bisa sepuluh nih apa kita jalanin storynya dulu guys baru gacha ini jalanin storynya dulu kali ya nanti gue akan kembali kalau gue udah dapet tapi kayaknya tadi ada deh nah ini udah dapet kita coba langsung gacha ya gue sih kayaknya mau yang cewek tadi nih kayaknya keren nih tapi kita coba aja langsung gachanya ya kita udah bisa gacha 20 kali ya tadi 10 ini 10 ini kita mulai dari sini dulu kita yang summon free dulu siapa tau dapet ini gak berubah deh tetep biru susah lah ya dapet apa average oke kita gacha 10 kali apakah dapet wiu gak berubah batunya ah dapet 1 guys tukang kayu namanya lock bener-bener oh apa males ini namain karakter ini tidak akan dipakai ini dia I'll build in a tier of vermilion cewek guys hmm oke kayaknya priest ya sekarang kita gacha yang berbayar ya apakah kita akan hoki lagi kita coba apakah kuning kurang beruntung guys nah ini kalau begini-begini gue agak ragu nih mau ngelanjutin game-nya apakah gacha karena gak dapet kalau mau reroll juga lumayan tadi berapa menit tadi kita balik lagi ke adventure map kita pakai si Shannon apakah bagus jarak jauh tapi attack speednya kurang kita mau lihat skillnya jangan mati dulu heal mana heal mana doang guys oke kayaknya sampai situ dulu review legend of heroes gar gagraf gagraf nah menurut kalian apakah gamenya bagus atau enggak menurut gue sih dari visualnya sih cakep banget dari musik apalagi dari musik apalagi terus dari karakter 3D sama karakter 2D-nya juga nyambung untuk gameplaynya kayak ini tuh gameplay di tahun berapa gitu yang coba untuk dibikin lagi dengan visual yang lebih bagus gitu cuma menurut gue kalau untuk game long run kayaknya bisa tapi balik lagi ke developernya apakah mereka ngasih event-event tapi kalau tadi kita lihat eventnya sih lumayan banyak ya tapi coba nanti komen di bawah apakah kita mau lanjutin main game ini atau kita coba game lain aja oke kalau kalian ada saran atau kritik atau game yang mau gue review lagi boleh banget komen di bawah dan terima kasih yang udah nonton stay chill selamat menikmati selamat menikmati